Selamat datang di channel Worth It Ga! Hari ini kita ada di Tangerang, tepatnya di Sumarekon Gading Serpong. Nah, bagi kalian peminat properti, pasti tahu Sumarekon itu lagi ngeluarin produk terbarunya yang namanya The Mozart. The Mozart itu ada tiga tipe, yaitu lebar 9, 10, dan 12. Sekarang kita mau lihat dulu rumah contoh yang tipe 12. Tipe Mozart ini adalah tipe rubah dua lantai, dan yang akan kita lihat adalah tipe 12x23 meter persegi. Tapi ada tipe lain, selain tipe itu, yaitu 12x17 ukurannya. Rumah contoh ini juga punya karpot dan garasi dalam, masing-masing muat dengan dua mobil. Juga masih ada sisa lahan yang cukup besar untuk kalian jadikan sebagai taman depan. Sekarang kita mulai masuk ke bagian dalam rumahnya, yuk! Rumah tipe Mozart ini memiliki konsep split level, sehingga jika kalian masuk ke pintu utamanya, itu harus melawati tangga di depan rumah. Nah, untuk ruangannya sendiri, itu ada ruang tamu, satu kawar tidur, satu kawar mandi sharing, dan satu ruang makan. Untuk ruang tamunya sendiri, kalian bisa lihat ini cukup luas sekali. Kalian bisa taruh untuk area TV, juga backdropnya kalian bisa gabungkan motif marmer dengan motif kayu. Kemudian kalian bisa taruh ambalan, terus masih cukup di tengah kalian taruh dua coffee table. Kemudian ada sofa tiga seater, dan kalian bisa taruh satu kursi dan satu side table untuk kalian pakai baca-baca santai. Sekarang kita masuk ke area makannya. Sebelum masuk ke ruang makan, di sebelah ruang tamu ini ada area foyer yang cukup besar. Kalian bisa taruh ambalan atau laci seperti ini untuk koleksi-koleksi kalian dan pajangan-pajangan kalian. Kemudian di sebelah ruang tamu dan area foyer, ada area ruang makan yang berkapasitas 6-8 orang. Juga ada optional lift yang kalian bisa dapatkan, tapi harganya menyesuaikan dari developer. Kemudian di sebelah sini ada tangga menuju ke atas. Kita akan bahas lebih lanjut, dan ada tangga menuju ke bawah, ke area dapur. Nah, kita lihat dulu ke area kawar tidurnya yuk. Untuk lantai dari ruang tamu sampai ruang makannya itu memakai marmer. Sedangkan untuk kamar tidurnya itu semuanya sudah pakai vinil. Bagus kan? Sekarang kita mau lihat ke ruang tidur tamunya. Nah, sebelum masuk ini temboknya. Hasilnya kan tembok. Tapi untuk interior di rumah contoh ini dilapisin panel supaya ruang tidurnya itu terlihat tersembunyi. Sekarang kita boleh masuk yuk. Nah, ini adalah ruang tidur tamunya. Nah, cukup besar kan? Kalian bisa taruh satu ranjang ukuran medium. Kemudian di pojok sana kalian bisa taruh rumah dipakaian dan meja rias. Kemudian masih ada satu area untuk TV, satu side table di sebelah ranjang. Namun juga kamar ini memiliki pemandangan yang sangat bagus yaitu ke taman belakang. Dan developer kasih opsional supaya kalian bisa bikin kolam renang langsung setelah rumahnya jadi. Mantep kan? Kita lihat dulu lebih dekat ke area belakangnya seperti apa. Yuk kita lanjut. Sebelum kita lihat ke area belakang, di sebelah ruang tidur tamu ada satu kamar mandi. Tamu yang bisa kalian gunakan. Sudah lengkap dengan shower, kloset duduk dan ini adalah bagian dari wastawalnya. Ini adalah bagian dari taman belakang di rumah The Mozart. Punya lebar, 6 meter, cukup luas sehingga kalian bisa jadikan kolam renang. Tapi kan kolam renang ini sudah opsional dari developer. Harganya menyesuaikan lagi. Ataupun kalian bisa jadikan sebagai taman kosong dengan gazebo di sebelah sana supaya kalian bisa lana santai sore. Nah untuk rumahnya sendiri ini mempunyai privacy yang cukup baik karena memiliki dinding belakang yang cukup tinggi. Dan kalian bisa jadikan dinding ini sebagai taman vertikal. Sekarang kita lanjut ke area servis dan area dapurnya. Kita mulai masuk ke bagian area dapur dan area servisnya. Nah di sebelah sini itu ada lift dari lantai atas, kemudian ini ada gudang, dan sebelah sini adalah pintu menuju garasi ke depan. Nah untuk interior kitchennya sendiri ini saya sangat suka karena bagian oven, microwave, kulkas, dan dispenser itu jadi satu dengan laci-laci di atasnya. Kemudian untuk area dapurnya sendiri ini juga interiornya bagus banget. Warnanya digabungin dari warna putih, kayu-kayuan juga hitam. Nah wastafelnya juga dikasihnya gede, ini opsional. Ada dua wastafel kalian bisa nanti minta sendiri ke developer. Kemudian untuk bagian kompor dan ini adalah pintu menuju ke area pembantunya. Ada kamar tidur disediakan di lantai dua, kemudian juga ada kamar mandinya. Sekarang kita lihat ke lantai atas. Naik ke atas split level, ini saya tunjukin dulu ada pintu menuju ke area servis. Yang menjadi satu dengan area servis di bagian bawah. Tadi kan kita udah lihat tuh ada tangga menuju ke kamar tidur pembantu. Nah seperti ini nih atasnya. Nah untuk privasi pemilik rumah yang lebih tinggi, pintu ini hanya bisa dibuka dari dalam. Jadi tidak bisa dibuka dari luar. Yuk kita masuk ke kamar tidur kedua di lantai split level ini. Ini adalah kamar tidur kedua di rumah ini. Nah kamar tidur ini dijadikan sebagai konsep ruang kerja ataupun kalian bisa jadikan sebagai ruang baca. Untuk kamar ini itu masih ada sisa balkon yang pemandangannya itu menghadap ke area depan rumah. Untuk kapasitasnya sendiri kalian bisa taruh satu meja belajar yang cukup besar. Ambalan, laci-laci, kemudian sofa dua sitter, satu set table, dan kalian bisa pasang lumari di sepanjang dinding kamar ini. Juga kamar ini sudah dilengkapi dengan kamar di dalam. Tiba di lantai atas di area rumah ini, itu ada dua kamar tidur yang akan kita bahas lebih lanjut dan ruang keluarga. Nah, ruang keluarga ini juga cukup besar. Ada area TV, kalian bisa taruh ambalan di bawahnya untuk pajangan atau koleksi kalian. Kemudian masih muat satu coffee table, kemudian satu sofa ukuran tiga sitter, satu sofa yang individu, dan satu set table. Untuk liftnya sendiri kalian bisa lihat, ini lift yang tadi kita lihat dari awal video. Dan di rumah ini, di lantai atasnya tepatnya, itu ada balkon yang menghadap ke area taman belakang, ataupun kolam benang. Sekarang kita lihat ke kamar tidurnya. Masuk ke kamar tidur ketiga di dalam rumah ini, konsepnya adalah kamar tidur anak untuk rumah contoh ini. Kalian bisa lihat, ada satu ranjang ukuran single, lemari pakaian, dan nakas di samping kiri-kanan ranjangnya. Nah, kamar ini juga sudah dilengkapi dengan jendela yang cukup besar menghadap ke taman belakang, ataupun kolam benang. Juga kalian bisa taruh meja belajar dan satu bench di samping meja belajarnya. Juga ada kamar di dalam lho, sudah lengkap. Ada wastafel, shower, dan kloset duduk. Sekarang kita lihat ke area terakhir, yaitu kamar tidur utamanya. Masuk ke dalam kamar tidur utamanya, ini kalian bisa lihat cukup besar, tapi akan kita bahas lebih lanjut area tidurnya. Nah, kita lihat dulu area walking kloset di sebelah sini. Ini area walking klosetnya cukup besar, bisa ada dua sisi. Kemudian di samping area walking kloset juga ada kamar mandi yang sudah kalian dapatkan, itu bathtub, wastafel, dan kloset duduk. Untuk area tidurnya sendiri, kalian bisa taruh ranjang ukuran medium sampai besar dengan dua nakas di kiri-kanan. Dan ada area duduk, itu masih muat, satu lemari besar. Dan ini adalah area TV, kalian bisa pasang TV yang cukup besar, juga ambalan di sepanjang bawah TV, dan laci-laci untuk pajangan dan koleksi-koleksi kalian. Juga kamar tidur ini sudah dilengkapi dengan bakon yang mempunyai pemandangan ke area depan rumah. Posisi dari The Mozart ini tepatnya di area simfoninya, gading, dan laci-laci untuk pajangan. Nah, dekat dengan kampus UMN, sekolah Pelawaris, rumah sakit Bedsaida, Sumarekan Mual Serpong, dan area Saintiopak. Jika kalian tertarik dengan rumah ini, kalian langsung bisa dapatkan tanopi, double solar panel, smart door lock, dan CCTV. Untuk tipe rumah ukuran 12 ini, harganya mulai dari 5,8M, tetapi kan ada tipe lain, yaitu tipe 9 dan 10, mulai dari harga 3,9 miliar. Nah, setelah kalian lihat keseluruhan dari rumah The Mozart ini, bagaimana menurut kalian? Worth it gak? Jangan lupa like video kita, subscribe channelnya, dan follow Instagram kita di Worth it Gak. Thank you for watching. Masuk ke dalam tidur. Masuk ke dalam tidur. Sebelum kita lihat area belakangnya seperti apa, di sebelah kamar, di ruang. Terima kasih telah menonton channel Youtube-nya, ini si Kepang Han, si Kepang Aret. Terima kasih telah menonton.